Intro Selepas melaksanakan upacara Hari Pahlawan di lapangan kantor Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana beserta Forkopimda Kota Jambi dan utusan para vetrat, bersama-sama berziarah kemakam pahlawan Radin Matahir yang berlokasi di kerurahan Legok Kota Jambi. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan doa dan penaburan bunga. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kami mendoakan kepada pahlawan yang telah berjuang, untuk yang masih hidup agar diberi kesehatan serta kekuatan dan yang sudah wafat, semoga amal baktinya diterima di sisi Allah SWT. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, kita bisa menjadi pahlawan dengan cara bekerja sebaik-baiknya, mendedikasikan semangat yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, para pahlawan, yang dipantang menyerah, kerja keras, jiwa patriotisme, itu terus kita gelorakan di semua kalangan, mulai dari orang tua, anak-anak, pelajar, mahasiswa, AS, NTN, IPOLRI. Kalau ini semua kita lakukan, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan cara menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, berinovasi, berprestasi, mengisi pembangunan, sehingga khususnya Kota Jambi ini menjadi kota yang baldatun toibatukorukunukukur, apabila semua lapisan kita semua bekerja sama dengan menjaga keutuhan NKRI, menolak hoax, bekerja secara maksimal, mengawarisi jiwa-jiwa kepahlawan, itulah poin-poin itu. Dari Jambi, Rahmat Putra, Tribulata TV, Salam Tribulata!